Hai guys jadi ini adalah alat yang saya sudah buat ya saya akan trailer-in dulu saya jelasin dulu alat yang kita buat ini sebelum kita ngebuat jadi alat ini guys ya apabila mati lampu seperti ini ya saya matiin kilometer di PLN saya matiin nah dia akan hidup sendiri guys ya jadi apabila mati lampu dari PLN dia akan otomatis hidup sendiri nah seperti ini dia ini kalau kalian kalian tahu ini saya bikinnya 80% dari barang bekas ya Nah setelah itu apabila dinaikin kilometernya dia akan hidup kan mati ya karena dia akan mengisi mengisi dia tuh baterainya Nah gimana cara buatnya Oke coba videonya Oke guys jadi untuk bahan-bahannya yang pertama ini adalah saya punya bekas lampu LED emergensi rusak guys ya Nah biasanya kerusakannya di LED ini tuh dibatai sama di modul charger-nya dia kebanyakan ya Nah oke kita coba bongkar ya kita manfaatin guys daripada kita buang minyak manfaat kita ambil LED nya nah jadi LED nya kita ambil dua buah ya Nah ini yang tengah pinggir ya dan ini Oke kita ambil guys lalu kesiapin toples ya biasa ini untuk boxnya ya Nah yang pertama ini dia ya kita copotin tadi LED nya lampu LED nya nah yang kedua ini dia alatnya ini adalah bekas modul charger powerbank ya kita ambil ini udah rusak ya untuk modul charger rusak guys saya siapin juga tp4056 ya Nah ini kita untuk modul charger nya kita menggunakan 4056 nanti autocadnya disitu lalu baterai yang sudah paralel guys tiga buah ya ini baterai powerbank kalian bisa menggunakan baterai HP saya menggunakan baterai powerbank ya kalian juga bisa menggunakan baterai bekas laptop bisa Oke setelah itu kita akan coba ya buat ini toplesnya nah ini dia alatnya ini relay lima volt ya kalau kalian beli di online cuma 5000 dan ini tp4056 ini bisa auto-cut apabila kita cas kapanpun dia enggak akan rusak baterainya oke kita coba siapin kabel merah kalau kita pasang ke input dari charger nya ini ya kita solider seperti ini sudah Oke selalu kita pasang ke relay nya ya langsung kalian perhatikan disini nah jadi nanti saya di calon channel sebelah calon teknik calon teknisi saya akan jabarin kaki-kakinya apa sih namanya nah disitu kita saya jabarin disini kita praktek langsung aja biar kalian bisa ngebuat dulu ya lampu keren ini guys solder nah ini kalau kalian beli relainya modul relay ya cuman 2500-an itu antara segitulah saya pernah beli Nah lalu kita pasang ke output dari charger positifnya kita pasang kabel merah ya positif kita sambungin ini guys kemarin Oke tanpa basi langsung terpasang ya jadi kalian bisa memanfaatin barang rumah bekas di rumah bisa jadi lagi keren lagi ya oke seperti ini nah ini baterainya sesudah mau dip ya jadi kabelnya seperti ini kalian ikutin ya nah baterainya kita gituin oke ini saya udah punya boxnya ya jadi saya sudah lubangin sesuai dengan kepala dari charger nya ini nah ini saya sudah lubangin jadi agak lama saya ngelubangin ini jadi nggak saya nggak videoin guys ya bisa kalian videoin aja makanya saya lubangin juga ya agak lama saya ngelubangin nih jujur aja alatnya nggak ada guys ya doain biar punya tempat punya alat lagi guys oke kita lem oke kita tunggu hingga kering ya saya lem lagi biar lebih kuat kita lem lagi oke seperti ini guys ya kita lem kita tunggu hingga kering nah oke lalu kita pasang baterainya ya kita taruh disini baterainya nah seperti ini jadi lebih mudah nanti ya oke lalu kita pasang guys ya kita pasang ini kutub negatif dan kutub positif powerbank langsung aja kita pasang ya jadi ini ini cuma untuk darurat aja ya jangan digunain yang penting jangan gunain apabila kita darurat apel obet banget baru kita pakai guys kenapa saya gunain modul charger ini modul powerbank ini ya kita untuk darurat aja apabila mati lampu nanti ini sebagai pilihan kedua ya yang penting untuk lampu aja oke seperti ini nah kita selesaiin lalu kita pasang lagi guys ya ini dia modulnya relay kita pasang positif baterai relay kita pasang ke relay ini tengah Oke setelah itu ini dia lampunya sesudah paralel kan ya jadi kalau kalian paralel itu positif ke positif negatif ke negatif seperti itu guys ya apabila kalian ingin lebih aman kalian bisa menggunakan tambahin resistor ya 10 Ohm atau 20 Ohm ya nggak papa saya nggak usah ya biar lebih terang Oke kita lem kita masukin guys seperti ini jadi kalau kalian ingin ngebuat lebih rapi silakan guys ya apa lebih tapi lebih bagus biar ada estetikanya tapi saya disini membagikan ilmunya aja ya prototipenya aja biar kalian bisa ngebuat di rumah Oke ini udah jadi kita lem satu lagi Aduh makasih Alhamdulillah Nah guys udah jadi guys ya sekarang coba kita pasang guys Oke kalian kalian perhatikan disini ya Oke kalian perhatikan nah ini kan ada kutub-kutub negatif ya Nah ini kutub-kutub positif lampu ya kutub-kutub lampu foto positif lampu ya kita pasang kemari tuh ya perhatikan disitu ya ini kita pasang kemarin tuh Oke lalu kutub negatif lampu kita barengin ya kita kita barengin sama kutub baterai oke nah ini akan nyala guys ya Tuh kalian perhatikan nyala ini nyala ya Nah setelah udah terpambung seperti ini Oke sudah tersambung kita pasang ke modul output dari baterai negatifnya seperti ini ya ya Nah seperti ini guys hati ini sangat berguna ya rumah kita kita tinggal gitu tinggalnya nggak usah kita matiin hidupin dia akan mati sendiri nah dia akan hidup ya Nah jadi sistemnya seperti ini alatnya ya karena enggak ada charger nya apabila kita akan masukin charger ya kita masukin charger Oke kalian perhatikan di sini nah dia akan mati ya otomatis mati sama aja seperti mati lampu dan hidup lampu ya seperti itu guys ya sama aja Oke kita leh langsung ya biar lebih rapih sedikit kita tunggu hingga kering Oke lalu kita buat pegangan ya pegangan di tembok tapi dengan tembok ya kita yang sederhana aja guys ya nggak usah bagus-bagus kalau kalian ini bagus bikin sendiri guys ya saya dengan barang yang seadanya ini tapi alatnya berfungsi dengan baik yang pasti pemilih mati lampu bisa berguna ini lumayan ya karena baterai tiga biji guys ya sport bank agak lama dia Oke setelah itu sudah terjadi seperti ini ini agak-agak delay dikit ya saya nah oke siapin kardus ya saya motong kardus dulu jadi lagi agak lama nunggu maaf kita lem di kalian bisa menggunakan plastik juga tutup kalau nggak ada ini soal boleh nemu ya semua boleh nemu guys maaf kalau saya sangat-sangat bareng bekas semua ya mohon maaf dah karena emang video di channel saya itu bareng bekas rata-rata Oke ini sudah jadi seperti ini dia sudah ngecas ya dan editnya mati ya Oke ini sudah jadi ya seperti ini tuh dia mati ya apabila sudah ngecas seperti ini apabila kita tarik dia akan hidup seperti ini contohnya itu titik mati ya itu sama modelnya jadi apabila kalian sistem kerjanya casannya yang dicabut-cabut guys ya bisa juga kalian tambahin tombol on-off nya bisa Oke seperti ini ya ini jadi Oh ya guys jadi ini ke tombol full powerbanknya seperti ini ya kita bisa kalian coba ini bisa saya sudah coba ini bisa ini buat derat aja jangan dipakai dulu ya untuk penerangan aja ini untuk penerangan jadi ini dia alatnya kita coba guys ya Oke ini alat kita buat tadi nah jadi kita colokin charger dengan terus ya seterusnya kita load charger dia nggak akan rusak baterainya Oke lampunya akan mati guys kita mati lampu nah ini kalau meter PLN turun dia akan hidup seperti itu ya Nah apabila ini kan hidup nih dia akan mati otomatis tertutup putus ya apabila kita hidupin lagi kita taikin lagi tuh KWH kilometernya ya MCB nah dia akan mati lampu PLN hidup dia akan mati seperti dia alatnya Oke terima kasih lalu penonton video video yuk berger semoga video ini berguna buat kalian video dibuktikan di atas video sub indo by broth3rmax video sub indo by broth3rmax